5 Penemuan di Indonesia Yang Membuat Heboh Mancan Karah Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak misteri yang terkandung di alam yang kaya akan sumber daya ini. Tapi tidak dapat dipungkiri jika Indonesia menjadi kawasan penting dalam pengungkapan sejarah dunia. Mulai penemuan manusia purba dengan ukuran tubuh kecil hingga penemuan situs kudung padang yang disebut-sebut merupakan piramida tertua, bahkan lebih tua daripada piramida di mesin. Yang pertama, Manusia Purba Flores Homo floresiensis adalah nama yang diberikan oleh kelompok peneliti untuk spesies dari jenis Homo yang punya tubuh dan volume otak yang kecil. Pertama kali fosil manusia purba ini ditemukan di liang buah pulau Flores pada tahun 2002. Ukuran tubuh manusia purba yang ditemukan ini punya tinggi hanya 106 cm dengan volume otak yang kecil. Para aikolog sudah mengkonfirmasi kalau fosil ini bukan fosil anak kecil sehingga mereka memberikan nama fosil itu sebagai Homo floresiensis. Yang kedua, Kapal Orang Medan Pada Juni 1947, kapal Silver Star dan City of Baltimore yang berlayar secara terpisah di Selat Palaka mendapat sinyal darurat dari kapal dagang Belanda bernama Orang Medan. Dalam pesan itu, operator kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse berisi, Semua awak kapal termasuk kapten terbaring sekarat Mungkin semua sudah meninggal, aku mati Tulis operator tidak dikenal disebut seperti yang dikutip oleh Daily Mail Saat ditemukan tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali Seluruh awak kapal, penumpang hingga hewan mati dengan ekspresi wajah ketakutan dengan mata terbelalap Belum sempat dievakuasi, tiba-tiba kapal meledak dan terbakar Tak lama kemudian, kapal tersebut karam di Selat Palaka Hingga kini pun, misteri kapal Orang Medan dan meninggalnya seluruh awak kapal Masih belum diketahui, meski penelitian dan investigasi para jurnalis terus dilakukan pada waktu itu Yang ketiga, lukisan purba di Gua Kantio Lola Sebuah lukisan purba ditemukan di dalam Gua Kantio Lola di Lembah Balium Wamena Di bagian dalam gua yang menjadi kerajaan kelelawat itu, terdapat lukisan dengan gambar yang cukup aneh Warga setempat percaya jika lukisan tersebut dibuat oleh mahluk asing Ini mengingat dari lukisan yang bentuk yang mirip manusia namun terdapat di dinding-dinding gua yang sangat tinggi Ilmuwan sempat melihat lukisan tersebut dan menentukan jika lukisan misterius itu dibuat oleh manusia purba ribuan tahun yang lalu Tapi para ilmuwan masih belum tahu bagaimana cara manusia purba itu membuat lukisan di dinding dengan tinggi yang sangat menjulang seperti itu Yang keempat, lukisan gua tertua di dunia Lukisan babi yang ada di gua area perbukitan Kapur di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan Dinilai sebagai lukisan gua tertua di dunia Lukisan tersebut diperkirakan berusia 45 ribu tahun Seorang profesor arkeologi di pusat pelitian evolusi manusia Australia Griffith University, Adam Brom, mengatakan penemuan ini memberikan lebih banyak bukti bahwa Indonesia kuno adalah tempat untuk seni kuno lukisan gua Selain menjadi lukisan gua tertua di dunia, ini adalah karya seni representasional paling awal yang telah diketahui di dunia Para pelitian meyakini lukisan ini bukti paling awal dari manusia modern di Sulawesi Yang kelima, Piramida Gunung Padang Laporan pertama mengenai keberadaan situs ini dibuat pada raportan Van de Ode di Kundige Desens atau N.O.D. atau Buletin Dinas Kepurbakalaan di tahun 1914 Sejarawan Belanda N.G.Krom juga telah menyinggungnya pada tahun 1949 Krom menilai jika struktur situs Gunung Padang ini mirip dengan Piramida di Mesir Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 800 sebelum masehi Usia situs Gunung Padang diperkirakan lebih tua daripada Piramida di Mesir yang dibangun sekitar 2.500 sebelum masehi Sementara peninggalan kota tua Mahijodaro dan Harappa di India dan budaya Mesopotamia berusia sekitar 3.000 tahun Arkeolog telah menemukan babi hutan berusia 45.500 tahun dalam bentuk lukisan di Indonesia Gambar tangan ini kemudian menjadi lukisan gua tertua di dunia Penemuan ini memberikan gambaran tentang pemukiman manusia paling awal di daerah tersebut Dikutip dari situs Metro pada Jumat kemarin 15 Januari 2021 Lukisan babi itu seukuran dengan bantal sofa yaitu 136 x 54 cm Gambar tersebut mendapatkan warna pigment oker merah Di samping itu ada dua cetakan tangan yang kemungkinan besar milik pelukis Kemungkinan gambar itu tidak sekedar seekor babi hutan saja Karena terdapat gambar dua babi lainnya yang telah muda Bisa jadi berupa pemandangan yang luas Gambar yang ditemukan di Gua Leang Tedong, Sulawesi Selatan ini Diketahui sebagai habitat di mana babi bermukin Letaknya di lembah terpencil yang dikelilingi tebing kapur curang Jaraknya bisa mencapai 1 jam dari akses utama Namun gua tidak bisa diakses selama musim hujan karena banjir Sebenarnya lukisan ini sudah diketahui suku Bugis di sana Dari generasi ke generasi Tapi baru kali ini dilihat oleh orang baru Dalam jurnal Science Advances Babi kutil itu ditemukan oleh seorang mahasiswa di tahun 2017 Menurut penulis tadi Adam Brown Babi itu tampaknya tengah mengamati perkelahian Atau interaksi sosial antara dua babi kutil lainnya Babi kutil adalah salah satu mangsa tertua manusia Dan telah diburu selama puluhan ribu tahun Mereka muncul di banyak lukisan gua lainnya Terutama selama zaman es Usia lukisan diidentifikasi oleh spesialis migrasi dan penanggalan manusia purba Auber menggunakan penanggalan isotop uranium Untuk menghitung usia deposit kalsit Yang terbentuk di atas lukisan Hasilnya lukisan itu berusia 45.500 tahun Atau bahkan lebih tua lagi Orang-orang yang membuatnya adalah generasi modern Mereka sama seperti kita Punya semua kapasitas dan alat untuk melukis Apapun yang mereka suka Jelas Auber Sampai jumpa Sampai jumpa